Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pendiri Pencinta Tanah Air Indonesia, Petanesia, memimpin secara langsung kegiatan siarah di Taman Makam Pahlawan Prawira Reksa Negara Jalan, Kusuma Bangsa No. 21, Akandang Panjang, Kota Pekalongan. Kegiatan peringatan Hari Pahlawan ini juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun, DR. Honoris Kausa, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang ke-75 tahun. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan Yasin Tahlil. Kemudian dilanjutkan peletakan karangan bunga oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Seusai peletakan karangan bunga dilanjut memberi hormat sebagai simbol penghormatan kepada para pahlawan yang telah mendahului, hingga menabur bunga yang diikuti oleh warga masyarakat yang menghadiri. Kegiatan ini diikuti oleh Pencinta Tanah Air Indonesia, Pahitanesia, Organisasi Masyarakat, Ormas, Kota Pekalongan, Tokoh Masyarakat, beserta warga masyarakat Kota Pekalongan. Sukirno Ketua Umum DPC Pahitanesia Kota Pekalongan, berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan nasionalisme sebagai wujud cinta tanah air. Harapannya dari kegiatan memperingati hari pahlawan seperti ini tahun depan lebih meriah lagi dan tentunya jiwa semangat nasionalisme di masyarakat ini semakin tumbuh dan berkembang sehingga benar-benar memperingati perjuangan para pahlawan. Dari perjuangan para pahlawan ini bisa menjadi perjuangan masyarakat untuk kehidupan dan untuk wujud dari cinta tanah air. Tuturnya. Ia juga menyampaikan pesan kepada generasi muda untuk mempertahankan keutuhan negara untuk generasi muda di Kota Pekalongan khususnya dan pada umumnya di Indonesia melalui kegiatan nasionalisme. Salah satunya peringatan hari pahlawan ini harapan kami seluruh Ormas serta masyarakat pada umumnya generasi muda mampu menjadi pionir ataupun ujung tombak dalam mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI, tegasnya. Untuk penyelenggaraan momentum peringatan hari pahlawan ini sungguh sangat luar biasa karena memang ini diinisiasi oleh ulama, masyarakat, dan pemerintah. Insya Allah, saya Indonesia baru ini mungkin. Insya Allah. Tadi itu dihubungi oleh Ormas apa saja? Untuk banyak sekali Ormas, baik dari SC234, kemudian PETANESIA, kemudian ada RAPI, ada Ormas-Ormas lainnya, LMPI banyak. Harapannya ke depan dari dampak dengan adanya peringatan seperti ini untuk masyarakat? Ya, harapannya dari kegiatan memperingati hari pahlawan seperti ini tahun depan lebih meriah lagi, lebih meriah lagi, dan tentunya jiwa semangat nasionalisme di masyarakat ini semakin tumbuh dan semakin berkembang sehingga benar-benar memperingati perjuangan para pahlawan. Dari perjuangan para pahlawan itu bisa menjadi perjuangan masyarakat untuk dikehidupan, terutama untuk wujud daripada cinta tanah air. Terakhir, pesan untuk para generasi muda terutama kehidupan ke orang tua? Untuk generasi muda di Kota Pekalongan, khususnya dan pada umumnya di Indonesia, melalui kegiatan nasionalisme, salah satunya peringatan dari pahlawan ini harapan kami seluruh ormas yang ada di Kota Pekalongan dan seluruh di Indonesia, serta masyarakat pada umumnya generasi muda ke depan mampu menjadi pionir ataupun ujung tombak dalam mempertahankan NKRI, keutuhan, kesatuan NKRI. Ya, sama-sama. Dengan diadakannya kegiatan ini, dapat menjadi pemicu semangat untuk menyatukan kembali rasa persatuan antar sesama elemen masyarakat sehingga dapat dirasakan, dibuktikan dan dilakukan oleh generasi sekarang. Kegiatan ini juga bertujuan, agar para pemuda generasi penerus bangsa terus merawat ingatan dari mana mereka berasal, dan siapa pendiri bangsa ini guna meneruskan perjuangan para pahlawan, yang telah gugur mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hari ini adalah hari kebahagiaan kita semua bangsa Indonesia karena pada hari ini adalah hari pahlawan nasional Semoga di hari pahlawan ini menginspirasi kita semua dan menjadi bangsa yang tahu berterima kasih terhadap para pahlawan dan para pejuang kemerdekaan bangsa ini untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan positif, melalui berkarya dan berbudaya Selamat hari pahlawan nasional Pahlawanku teladan Pada hari yang baik ini tentunya juga hari milat Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pendiri Pencinta Tanah Air Indonesia, Petanesia Kami berdoa Semoga Abah Lutfi selalu sehat panjang umur dan kita selalu untuk menerima arahan-arahan beliau serta mendengarkan pesan-pesan kebangsaan dari beliau yang tentunya ini menjadi hal-hal yang positif, produktif untuk kita, orang-orang Petanesia di dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia Selamat milat untuk Abah Lutfi Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu